Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Disini saya akan menunjukkan Bagaimana caranya Memasang tusukan per ya Biar kita lebih enak kerjanya ya Pertama-tama ya Tapi jangan lupa ya subscribe video-video saya ya Ditunggu like komen-komennya Terima kasih sebelumnya Disini ya sebelum kita rakit ya Kita bel yang bel yang diper ini Ini buat landasan ya Ini tujuannya nantinya biar Waktu kita merakit per Tusukan-masang tusukan Jadi gak goyang-goyang ya Pertama kita pasang dulu Ini yang paling bawah Ini yang paling bawah Kita pasangin Kita taruh di behelnya ya Jadi seolahnya kalau taruh disini Kadang-kadang kan goyang-goyang Kita susun nanti Soalnya kan per kan berat ya Kita pasang di behelnya Nanti ini gak akan gerak-gerak Kita susun selanjutnya Yang ini yang tambahan Yang pendeknya ya Yang paling bawah Ini per habis patah ya Patah yang paling pendek Cuman berhubung Pospernya diganti Akhirnya Diturunin ya Biasanya gak salah turunin Soalnya ini pospernya Minta diganti ya Akhirnya Kita turunin ya Kita rakit Seperti ini caranya ya Jadi kita kalau Kita rakit per Bawahnya dikasih landasan behelnya Ini bekasnya Itu per gak goyang-goyang ya Jadi kita juga enak ya Cara masangnya Mungkin para subir yang mau Bongkar sendiri Itu bisa ya Jadi Lebih Lebih Mirip biaya ya Kalau ditamparkan Pakai biaya Itu yang paling gede ya Nomor satunya Per babonya ya Kita Pasang juga Setelah itu Kita pasang murnya ya Disini nanti Akan saya tunjukkan ya Dari caranya Memasang murnya Biar kenceng ya Soalnya kan di bawah Ya Pasang dulu Kalau mau anda ya Ada ragum Atau ada tanggem ya Mau dipres Silahkan ya Tapi kalau seandainya Enggak ada ragum Enggak ada tanggem Enggak ada catok ya Buat nge-press Nanti akan saya tunjukkan Bagaimana caranya Kita Waktu biar kenceng ya Soalnya kalau gak Dipres Kadang-kadang kan Kurang kenceng ya Kurang yakin lah Tapi Nanti akan saya tunjukkan ya Caranya Biar Bagi enak Terus kita kencengin terus Sampai Bener-bener kenceng ya Nanti untuk lem-lemennya ini Kita Tekuk lagi ya Tapi ntar belakangan ya Nah intinya ini Biar Kumpurnya kenceng dulu Setelah kenceng ya Ini biar lebih kenceng ya Kalau kita gak punya catok Caranya seperti ini ya Pertama kita Ini Kita Rubbingin dulu Nah Rubbingin Terus kita Ini kencengin Kita kencengin Ya Tapi Belakangnya sini Sambil ketok-ketok Tuh Tuh Jangan tusukannya ya Jadi pernya Sini apa Sini ya Ini Seandainya Anda Gak punya ragum ya Gak punya Alat buat ngepress ini Biar kenceng Caranya seperti ini Lagi coba Sekali lagi Biar lebih Yakin Nah Caranya seperti ya Jadi Nah ini Kita Kencengin Burnya Terus belakangnya Kita Ketok-ketok ya Tapi nanti Ini Per ini Nah tusukannya Itu Bener-bener kenceng Kaliannya Kalau gak Seperti ini Gak kita Palu-palu bawahnya Belakangnya Ini udah kenceng Tapi Kita pasang Pasti Agak kendor Soalnya Kita gak Gak ngepress ya Akhirnya apa Akhirnya Kalau tusukan kendor Per Ini otomatis Akan Bentar-bentar Itu putus Karena tusukannya Gak kenceng ya Jadi Kalau Anda Mau pasang Per Sebaiknya Tusukannya Bener-bener kenceng Di samping Pelnya Juga tusukannya Soalnya apa Kalau kendor Pasti ini Lama-lama Akan cepat putus ya Terus Terangkan anginnya Seandainya Anda gak punya ragum Seperti tadi Ini pakai Bunci Ini paluk Ya Otomatis Nanti akan Dia akan kenceng Ngepress ya Hukum sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatulloh 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 Warahmatulloh